Kita memang total menyerahkan kepada LPSK bagaimana hitungan terbaik, karena sebenarnya nominal itu, it doesn't matter ya, mau berapapun nominalnya, itu adalah perlawanan bahwa meski lu anak orang kaya, status lu sosial lu tinggi, tidak bisa hanya sekedar hukuman pidana, tetapi lu juga harus memberikan sanksi mengembalikan kondisi anak seseorang. Jadi ini akan menjadi presiden dan kepastian hukum ke depannya, bukan saja untuk David, tapi untuk keseluruhan peristiwa seperti ini, bahwa korban harus dipikirkan oleh negara bagaimana cara mengembalikan kondisinya, dan itu dimintakan sebagai sanksi tambahan kepada pelaku. Oke, ini berarti sanksi tambahan bukan bertanggung jawaban, dan kemungkinan akan mempengaruhi putusan hakim. Jadi ini tidak ada kaitannya kan, kita perlu jelaskan juga nih, sama teman-teman yang lagi menonton. Iya, karena ini akan dimunculkan nanti pada saat tuntutan, dan itu sudah setelah keseluruhan rangkaian persidangan dilakukan, sudah munculkan, maka itu diaju ke restitusi. Saya rasa ini tidak akan mengganggu, tapi hakim selalu memiliki perspektif yang harus kita hargai, apakah ini merengankan, beratkan, tetapi kita benar-benar butuh keadilan, makanya ini benar-benar kita kawal seluruhan proses bahwa tidak ada penyesalan dari si terdakwa, bahwa perbuatan ini sudah sangat biadab, dan lain sebagainya. Terkait ini, restitusi itu hal lain lagi.